VOA Career Day Gali potensimu Dan kejarlah impianmu Hanya di sini VOA Career Day Hai, selamat datang di VOA Career Day Bersama saya, Santita Dwi Putri Dan juga saya, Ian Umar Waduh, sudah balik lagi saya nih Selamat datang Ya, Pemirsa masih dari Washington DC Bisa dilihat di belakang kita ini adalah taman Salah satu taman juga landmark di Washington DC Tepatnya Botanical Garden di Washington DC Tempat bisa dilakukan untuk menikmati berbagai tanaman Dan juga berbagai pemandangan Dan juga untuk penelitian loh di sini loh Betul banget, tapi kan sekarang Pemirsa lihat nih Di sekeliling kita ya, tanamannya mana Karena kok kesannya Suasananya ini lagi mati semua tanamannya Iya, memang kelihatannya sepertinya mati Tapi sebenarnya tanaman ini adalah Dalam mode survivor atau benign Untuk bertahan di musim dingin Jadi pohon-pohonnya atau daun-daunnya itu memang Rontok, tapi akarnya tetap hidup Untuk mengurangi Apa ya, evaporasi dari uap-uapnya Pohon itu tersebut biar survive Gitu loh, aduh ini teknikal banget ya Betul, nah ngomong-ngomong soal teknikal ini penting banget nih Kita sedang berada di Botanical Garden ini Karena di episode VOA Krede kali ini Kita bakal ngomongin soal research Soal penelitian Nah, itu berpikiran soal karir kan Kalau misalnya Anda berminat Untuk merubah karir menjadi seorang peneliti Ataupun juga berminat di bitang botanical Ataupun juga penelitian tentang sains Dan juga kehidupan satwa Nih saatnya nih, kita akan kasih contoh-contoh karir di bidang seperti ini Ada salah satunya adalah Alan Nah, Alan ini dia melakukan penelitian Di primate Yaitu primata Atau kera-kera Seperti apa itu ya researchnya Jangan-jangan sampai dia itu mulai Bisa berakting seperti primata juga Oh tapi itu menarik sekali loh Karena itu adalah salah satu hewan Yang sangat dilindungi sekarang ini Terutama seperti di Indonesia di orangutan ya Orangutan itu juga salah satu hewan yang sangat dilindungi Karena sudah hampir punah gitu loh Nah, cara-cara seperti ini Ataupun juga karir seperti ini Justru dicari di berbagai negara Untuk melakukan pelitian primata tersebut Betul banget, karena di bahasa depan We are looking at alternative energy Then renewable energy Segwaynya pindah nih Jadi tentang renewable energy Jadi memang ada hubungannya Tentang alam lingkungan juga Nah, berikutnya nanti ada orang Indonesia loh Ini melakukan penelitian tentang Energi berkesinambungan Ini adalah ilmu masa depan Karena fosil-fosil Ataupun juga oil-oil dari Apa namanya? Dari lapisan-lapisan bumi Sudah mulai berkurang kan? Berarti renewable energy Atau energi berkesinambungan ini Adalah salah satu ilmu yang dicari untuk masa depan Betul banget Tapi at the end of it all Udah bener-bener ya bisa belajar soal Karir-karir di bidang penelitian Kita akan have fun sedikit Karena kan kalo misalnya Saya udah dress up kuning-kuning gini Cantik-cantik gak mungkin dong Mau masuk ke lab ya Oke Lepas kan rambutnya baru loh Ada banknya Sudah berponi Ini bukan meniru Michelle Obama kan? Ada bank? Mungkin terinspirasi dengan Michelle Obama Tapi karena saya lagi seneng banget nih Dengan rambut saya Saya akan membawa karir yang unik Yaitu sebagai seorang hair stylist Wah Mungkin ada yang tertarik nih kepikiran nih Untuk berubah karir jadi seorang hair stylist Karena mungkin di kantor udah ngetik terus Ataupun juga resepsionis atau gimana Mungkin saya berkarir untuk menjadi seorang hair stylist Karena senang gitu ya Mungkin ini nih menarik nih Langsung aja Pasti gak sabar mau belajar soal hair stylist Tapi pertama-tama kita kekenalan dulu dengan Alan Right Check out his career right here I have a career you're gonna go ape over Ever thought about being a primatologist? Pasti kamu bertanya-tanya Apa yang dilakukan pakar primatologi? Mereka mempelajari primata Baik yang masih hidup maupun yang sudah punah Untuk lebih memahami evolusi dan perilaku mereka Dan ini adalah salah satu jenis primata Yaitu gibbon atau si amang We have 43 gibbons here Which makes it the largest group in the Americas Which is also the rarest group of apes in the western hemisphere Pakar primatologi Alan Mutnick Adalah Direktur Eksekutif Pusat Konservasi Si Amang Taman Margasatwa seluas 40.000 meter persegi Di Santa Clarita Valley, Los Angeles Utara Alan menyukai si amang sejak kecil Dan memutuskan untuk mengabdikan waktu kerjanya kepada mereka Faktanya si amang adalah primata yang paling lihai bergelantungan di pohon Dan ini menjadikan mereka tontonan paling favorit di kebun binatang Alasan ini juga yang menarik perhatian Alan Alan tidak hanya menyayangi primata-primata ini Ia juga bertugas untuk melindungi dan menjamin masa depan mereka In just three countries alone In China, Laos, and Vietnam The northern white cheeked gibbons is down to 350 There's hardly any forest left They're cutting down the forest There's too many people in these areas They're eating the gibbons Human interaction really hurts gibbons Severely it really hurts all wild animals It affects their adult life They can become very dangerous Tapi, di pusat konservasi si amang Nasib hewan ini tidak hanya berbeda Tapi juga penuh harapan There's 17 species of gibbons We house five of the 17 The only place in the world that houses them Alan tidak pernah bersekolah untuk menjadi pakar primata Ia mempelajarinya dari pengalaman My career path was not quite as expected by somebody who would be doing what I'm doing I don't have an education But I would probably suggest going to a university and studying And possibly getting your PhD or getting whatever degree you need But being self-taught can be a lot of work Namun kerja keras Alan terbayar sudah We just discovered a new species of ape We were just very fortunate What happened is that there's still areas Where people have not gone yet into the forest To just see, you know, what species are out there Okay, you gonna catch this, Ricky? There you go, Rick Hey, check this out, look at that baby She's really enjoying that food Sebagian besar negara menganggap si amang sebagai hewan langka Tapi berkat Alan, induk si amang bernama Ricky Dan anaknya yang baru lahir, Pepper, bisa bertahan Because this is my passion, I love what I do I always look forward to the next day Sun ternyata menarik juga ya untuk meneliti sodara jauh Betul banget Dan itu juga merupakan karir yang unik banget Karena setiap harinya itu pasti beda banget Iya Jadi itu yang bukan setiap harinya itu sama Exactly, karena monyet-monyet juga beda kan Iya Seperti manusia juga Tapi emang ini adalah salah satu ilmu Ataupun juga sebuah karir yang cukup menarik Kalau misalnya pemirsa juga pertarik untuk melakukannya Mudah-mudahan tadi karir tersebut memberikan inspirasi Tapi ada satu lagi karir di bidang penelitian yang akan kita check out Tapi kita mau go on a quick break dulu When we come back kita baru kenalannya dengan Freddy Seorang murid dan peneliti di Universitas Maryland So don't go anywhere right here only on VOA Career Day